Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Saras yang akan menjadi penolong bagi Saleha ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana cara Saras untuk menolong Saleha Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya setelah Saleha membatalkan rencana pernikahannya dengan Azam Saat itu Tante Gita pun langsung memberitahu semua hal ini kepada Bu Rianti ya kawan-kawan Dan hal itu membuat Bu Rianti benar-benar marah Dan saat Nando dan Saleha sedang berada di taman Ternyata Bu Siska melihat kedekatan mereka berdua dan Bu Siska pun merasa bahwa dirinya harus bekerja sama dengan Bu Rianti untuk menyingkirkan Saleha dan juga Nando Karena mereka memang sama-sama memiliki masalah dengan anak dari istri pertama suami mereka Ya Bu Siska bermasalah dengan Nando dan juga keluarganya serta Bu Rianti bermasalah dengan Saleha Dan menurut Bu Siska jika mereka bekerja sama mereka akan lebih beruntung Oleh karena hal itu Bu Siska pun akhirnya menyuruh Saleha untuk datang ke sebuah apartemen yang kosong ya kawan-kawan Dan disana Saleha pun disekap oleh Satpam di apartemen tersebut Saleha sudah melakukan berbagai macam cara yang Saleha bisa Namun ternyata semua itu masih belum membuahkan hasil Hingga pada akhirnya Saleha pun menulis sebuah tulisan di kantong semen Yang berisi meminta tolong kepada seseorang Lalu Saleha pun menjatuhkan kertas tersebut ya kawan-kawan Dan ternyata Saras dan juga keluarganya sedang bermain di sekitaran situ Dan Saras pun akhirnya menemukan kertas tersebut Saras berusaha untuk menolong dan menyelamatkan orang yang meminta tolong itu Namun setelah sampai di lantai 17 Ternyata disana ada Satpam yang melarang Saras Dan saat itu Satpam mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun di apartemen tersebut Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana saat itu Saleha memiliki ide untuk membuat asap di dalam ruangan tersebut ya kawan-kawan Agar orang-orang di luar bisa mengetahui bahwa di ruangan tersebut ada asap Namun tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras Dan untung saja Saras dan juga keluarganya berteduh di bawah gedung tersebut ya kawan-kawan Sehingga pada saat itu Saras melihat bahwa ruangan tersebut dipenuhi dengan asap Dan asap itu pun berasal dari balkon Ya saat itu Saras terus memperhatikan ruangan tersebut Karena memang Saras sangat curiga dengan Satpam itu ya kawan-kawan Bagaimana Satpam itu mengatakan tidak ada orang padahal jelas-jelas ada bunyi seseorang di dalam ruangan tersebut Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya tak lama setelah itu Saleha pun akhirnya mendekat lagi ke arah balkon ya kawan-kawan Dimana disana Saleha berharap ada seseorang yang bisa membantu dirinya Saras pun sangat terkejut ya kawan-kawan Melihat bahwa ternyata orang yang terjebak di lantai 17 itu adalah Saleha Saras pun langsung meminta bantuan ya kawan-kawan kepada Nando Karena satu-satunya orang yang ada di pikiran Saras pada saat itu yaitu Nando ya kawan-kawan Karena Nando adalah orang yang selalu siap siaga untuk menyelamatkan Saleha Nando memang mencoba untuk menghubungi Saleha beberapa jam yang lalu Namun memang tidak ada jawaban dari Saleha Karena memang handphone Saleha telah diambil oleh security tersebut ya kawan-kawan Ya mimpin yakin setelah Nando mengetahui bahwa Saleha terjebak di lantai 17 sebuah gedung Nando pasti akan langsung on the way ke sana ya kawan-kawan untuk menyelamatkan Saleha Karena Nando tahu bahwa Saleha pasti sedang ketakutan saat ini Ya oleh karena hal itu Nando pun langsung memacu motornya untuk menemui Saras Dan pada akhirnya Saras pun akan menunjukkan kepada Nando tempat di mana Saleha terkurung ya kawan-kawan Ya meskipun di sana Nando dihalang-halangi oleh Satpam Namun Nando tidak akan tinggal diam Nando pasti akan menghajar Satpam tersebut Dan membebaskan Saleha ya kawan-kawan Ya lagi-lagi Nando akan menjadi pahlawan untuk Saleha Karena memang Nando yang selalu ada untuk Saleha kapanpun dan bagaimanapun keadaannya Wah 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 ini pasti akan menjadi salah satu momen yang paling menegangkan Dan mungkin ini akan menjadi momen yang sangat seru ya kawan-kawan Di mana Nando akan mempertaruhkan segalanya Demi untuk bisa menyelamatkan Saleha Nando tahu bahwa Saleha pasti ketakutan Saleha kelaparan dan Saleha sangat menderita di dalam sana Sehingga Nando tidak akan membiarkan Saleha terkurung lebih lama lagi Ya Lalu apakah jadinya jika Nando sampai tahu bahwa ini semua adalah ulah dari Busiska Dan apa ya yang akan dilakukan oleh Nando kepada Busiska nantinya Setelah Nando mengetahui bahwa Busiska ternyata mencoba untuk mencelakai Saleha Hanya demi untuk membalaskan dendamnya kepada Nando Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh